hai 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 selamat berjumpa lagi untuk teman-teman subscriber dimanapun berada hai oke bro untuk video kali ini kita akan gulung ini ya untuk dinamo stader ya ini kebetulan dinamo stader Honda Grand ya ataupun seseris ini sudah saya lepas tadi untuk kawat emailnya atau gulungannya ya ini sudah saya bersihkan semua itulah ke pertama sekali ini ini harus dibersihkan dulu ya supaya nanti untuk kawat emailnya terkonek dengan baik jadi medan makna yang dihasilkan nanti lebih baik juga ya menggulung ulang dinamo ini biasanya dilakukan satu karena kerusakan pada ini ya pada kawat emailnya yang kedua biasanya kalau melakukan stroke up ataupun bore up ya yang menyebabkan kompresi motor itu semakin tinggi otomatis staternya semakin berat ya di situ biasanya Oh makanya melakukan penggulungan ulang pada dinamo stater ya Oke seperti itu oke untuk proses penggulungannya seperti ini ya ini satu satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh ya terus yang ini nanti satu dua tiga empat lima enam enam tujuh lapan sembilan sepuluh ya seperti ini nanti kalau kita contohnya gulung di nomor satu ya kita gulung di nomor satu untuk kawat emailnya nanti larinya ke sini bro masuk kedua ya ke dua satu sepuluh sembilan ya apabila untuk memperbesar torsinya untuk ukuran kawat email ya diperbesar sedikit contohnya nanti yang lamanya 0,8 bisa dibuat jadi 0,9 ya satu tingkat di atasnya dan gulungannya bisa ditambah nanti satu lilitan ya oke diperhatikan aja nanti biar lebih gampang oke pertama sekali kita kupas dulu ini untuk lapisan emailnya kawat yang saya gunakan adalah 1 mm ya kawan-kawan terserah mau pakai ukuran berapa yang 0,8 bisa 0,7 bisa ya tapi kalau bisa paling tidak sama dengan yang standar dia ya oke ini sudah terkupas oke kita pasang disini kita kasih di nomor satu tadi ya oke usahakan untuk jepitannya kuat ya masuk nomor satu kita tarik empat keren satu dua tiga empat ya sampai nomor sembilan sebanyak empat keren ya jangan salah oke hati-hati jangan sampai lecet untuk lapisan emailnya supaya terserah lebih kuat bisa memperbanyak gulungannya ataupun memperbesar kawat emailnya ya oke hati-hati ini sudah 5 ya sudah 5 gulungan saya taruh 6 ya setelah 6 kita cantol lagi nanti kesini ya oke sepuluh jadi ngambilnya nanti lagi kesini bukan ke nomor dua lagi melainkan nomor satu ini ya satu dua tiga empat ya dan seperti itu untuk seterusnya ya ini saya kupas dulu oke seperti ini ya gulungnya gulungnya yang kencang ya oke seperti ini perhatikan untuk arahnya ya setelah seperti ini masuk jangan kesini lagi ya ke sini ke depannya seperti ini kita cari empat keren ya satu dua tiga empat sampai sini ya oke diikuti aja untuk langkah-langkahnya oke diikuti aja ya oke ini oke 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 masuk ke sini ya 9 setelah kita kupas masuk ke sembilan ya masuk ke sembilan terus masuk sini ya kesebelahnya seperti ini seperti itu untuk rotasinya sampai nanti untuk ini penuh ya Oke saya gulung dulu Oke bro seperti ini setelah selesai kita gulung untuk kumparannya ya ini untuk banyak kumparan kita banyain dari yang standar dia ya ini sudah siap digulung ya ini nanti tinggal kita lem aja untuk prosesnya tadi enggak saya rekam ya untuk awal sampai akhir tadi saya hanya buat dua dua putaran saja ya Oke seperti itu jadi ini sudah siap ya nanti akan kita tes apakah bisa berfungsi dengan baik ya ini sudah siap kita lem semua sekarang tinggal kita pasang kita tes apakah bisa berfungsi dengan baik ya Oke kita pasang aja ini untuk Hai dinamo starter C-series ya ataupun Honda Grand Supra itu sama ya kita pasang aja langsung kita tes apakah bisa berfungsi dengan baik tes apakah bisa berfungsi dengan baik ya Oke kita pasang magnetnya supaya nggak copot ditahan di sini ya seperti ini baru kita masukkan magnetnya ya Oke sekarang kita tes ya ini ke masa ini ke masa dan ini untuk plusnya perhatikan untuk putarannya ya Oke untuk torsinya lebih kuat dari yang yang standar ya Ya tentu saja karena kita tadi mengubah kawat emailnya ke ukuran yang lebih besar dan menambah jumlah lilitan ya tentu saja untuk torsinya akan berbeda itu yang dinamakan upgrade ya Oke kita tes lagi Oke sudah ini untuk gear di dalam sini sedikit agak kasar untuk suaranya ya untuk tes di motor nanti akan kita buatkan videonya di video yang berbeda ya Oke Oke seperti itu tadi caranya untuk proses penggulungan motor starter ya untuk di C-series dan di motor lain sama juga ya Oke semoga bermanfaat untuk video kali ini Jika teman-teman suka jangan lupa meninggalkan like dan jangan lupa untuk subscribe-nya ya Oke Bro Terima kasih Oke 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 Oke